Oke jadi disini saya mau demo gimana caranya Ngakalin ya atau istilahnya itu problem security ya ketika kita bikin form post Jadi kan kalau kita bikin web itu pasti banyak banget ya kita membuat yang namanya form post Jadi kita bikin form lalu inputnya sorry methodnya adalah tipenya post Lalu kita kirim datanya ke endpoint lain Itu udah biasa kita lakukan Oke contohnya saya bikin simple demo ya disini Jadi saya punya sebuah web sederhana aja Jadi webnya itu isinya ini ya ada dua endpoint Yang pertama itu get ke slash transfer Lalu saya punya post ke slash transfer Isinya apa? Isinya simple banget Jadi di post ya jadi disini ada http post untuk transfer Itu saya cuma ambil disini parameter to nya yang dari form nya Lalu parameter amount nya yang anggap aja jumlahnya Jadi saya mau transfer misalnya ya Nah anggap aja teman-teman disini ngelakuin bisnis logic untuk transfer jumlahnya ke rekening tujuannya Lalu setelah itu kita tampilkan form suksesnya misalnya seperti itu Nah isinya apa? Isinya adalah ini kalau teman-teman perhatikan ini simple banget Jadi cuma ini ya cuma HTML isinya transfer Lalu disini form action nya ke slash transform ya Lalu metodenya post ya ini biasa banget Lalu kita bikin disini input untuk nama Sorry bukan untuk tujuannya tujuan rekeningnya Lalu disini input untuk amount nya jumlahnya lalu kita kirim Selesai Lalu ketika kita submit misalnya disini transfer result nya Itu cuma menyatakan sukses transfer gitu ya Kemana dan juga jumlahnya berapa Jadi simple banget Itu biasa kita lakukan Oke kita langsung demoin aja Oke selesai Kita coba buka ya Jadi kita bikin tadi slash transfer Nah selesai Jadi kita punya transfer nih Tujuannya kemana Misalnya anggap aja tujuannya ke user ya Jadi contohnya khanedi Lalu jumlahnya misalnya 1 juta Kirim Sukses Jadi seperti itu Jadi basic banget Nah sebenarnya ada yang sangat bahaya ketika kita menggunakan form post ya Nah apa? Form post itu Dia itu tidak bisa tahu asal pengiriman data itu dari mana Jadi misalnya apakah dari website lain Atau website kita Itu dia nggak tahu Contohnya kita akan demo Anggap aja kita semacam hacker gitu ya Lalu kita mau demo Mengirim data transfer ke sini Tapi dari website kita ya Nah seperti apa contoh demonya? Oke kita akan lihat disini Saya punya lagi disini ya Jadi kalau disini kan kita running di localhost 80-80 ya Anggap aja ini website-nya adalah Misalnya Duitsaya.com misalnya gitu ya Nah lalu disini Saya punya Sebuah Halaman ya Isinya cuma HTML Misalnya download software gratis Tapi di dalam sini Saya sebenarnya bikin form Actionnya ke Lokasi yang tadi Misalnya Duitsaya.com gitu ya Slash transfer Nah disini saya tipenya menjadi post Lalu saya bikin input disini tipenya hidden Hidden itu artinya Nggak kelihatan ya Jadi disini isinya adalah Type-nya hidden Ini adalah Two ya Lalu disini Value-nya adalah Akun hackernya misalnya Lalu disini Type-nya hidden juga Amount-nya Lalu disini Value-nya 1 juta misalnya Lalu disini Tombolnya saya ganti Namanya jadi download Jadi kalau ini Saya coba jalankan ya Jadi misalnya ini kita jalankan Misalnya Ini kebetulan saya running-nya Di port Berapa ya Tadi saya lupa Port 8181 ya Kita cek Disini Jadi kita buka misalnya Saya copy Port 8181 Nah lihat Ini halaman download software gratis Jadi anggap aja kita nggak tahu gitu ya Padahalnya di dalam ini Kalau kita inspect element ya Ini sebenarnya dia ada form Nah disini ada form Menuju transfer Domainnya beda Anggap aja ini domainnya misalnya Gratis download software gitu ya .com gitu ya Padahal dalamnya ada Istilahnya itu form ya Yang nggak kelihatan Dan berharap kita nggak klik Tombol downloadnya Bahkan mungkin bisa dibikin otomatis ya Kalau misalnya kita Bikinnya pakai JavaScript Nah anggap aja misalnya Kita klik downloadnya Yang terjadi apa Ketika kita klik download Form yang tadi Yang inputnya adalah High dan nggak kelihatan Itu akan dikirim ke website kita Yang post transfer tadi Kita coba ya Download Nah lihat Masuk ya Ke halaman website kita Yang portnya 8080 Dan ini lihat Sukses transfer Tujuannya ke akun hacker Jumlahnya 1 juta Lihat Jadi inilah bahayanya Ketika kita Bikin form post Nah problem ini Ini namanya adalah CSRF Atau Cross Site Request Forgery Jadi Website lain Itu Seakan-akan Mengirim data Ke website kita Dan kita tidak Tahu Dan kita nggak bisa validasi Bahwa request ini Apakah dari Luar website kita Atau dari dalam website kita Nah makanya Ini sangat berbahaya Kenapa? Ya bayangin aja Kalau kita punya Input form kayak gini Buat transfer gitu ya Tiba-tiba Orang download software Tiba-tiba masuk ke halaman Website kita Tiba-tiba langsung transfer duitnya Ribet kan? Jadi Ini sangat bahaya Problem ini apa? Problemnya adalah Namanya CSRF ya Jadi teman-teman bisa cari CSRF gitu ya Nah kita lihat Nah ini Jadi Cross Site Request Forgery Oke kita akan Coba ya Jelaskan Oke jadi CSRF itu seperti apa sih? Nah dan gimana sih Cara Nanggulanginnya ya Agar tidak terjadi CSRF seperti itu Oke kita akan coba Di sini Kita Bikin Dulu Oke saya perbesar dulu Nah Oke Jadi CSRF itu terjadi ya Ketika misalnya kita punya website Jadi ini anggap aja website kita Gitu ya Nah Ini adalah usernya Ya di sini Ini user Ini web kita Nah lalu ternyata user itu Membuka web Hacker Ya Atau web phishing lah Atau apapun itulah ya Jadi web jahat ya Ini adalah web sehatnya Nah Jadi Saat user itu Membuka web jahatnya Ya Lalu ternyata Di web jahatnya ini Misalnya ada tadi ya Ada link download Padahal sebenarnya dia submit form Nah lalu Otomatis web jahatnya itu Dia akan mengirim Ketika submit form Klik gitu ya Nah itu dia akan mengirim requestnya Ya Berupa Form post Ya Nah ketika form post ke sini Jadi di sini adalah Form post Dan ketika karena masuk website kita Ya udah Berarti diproses tuh requestnya Jadi request yang tadi Itu diproses Ya Jadi diproses Jadi Seakan Akan Dari web kita Nah Seperti itu Jadi ini memang Udah bawaan dari Web ya Dari web browser Jadi kita bisa pom post Kemana aja sebenarnya Jadi itu yang Problemnya Nah sekarang pertanyaannya Gimana Cara nge-handlenya Nah cara nge-handlenya Sebenarnya udah banyak caranya Yaitu Implementasinya adalah Menggunakan yang namanya One time token Jadi token yang bisa digunakan Satu kali Ingat ya Satu kali Jadi cara menanganinya Ya Cara Handlenya Itu menggunakan One time token Atau Istilahnya itu Dia cuma Bisa Digunakan Satu kali Oke Kayak gimana Jadi saat Kita mengirimkan Form post Kedalam Halaman website kita Itu wajib Di setiap requestnya itu Ada yang namanya One time token Jadi satu kali token Kapan token itu dibuat Ketika kita membuat Atau menampilkan formnya Jadi saat teman-teman Menampilkan formnya Itu teman-teman Wajib Menambahkan tokennya Biasanya tokennya Inputnya adalah Hidden ya Jadi input hidden Lalu disana adalah Namanya misalnya Token Biasanya sih dibilang CSRF token Misalnya seperti itu Nah kenapa Harus ada seperti itu Untuk memastikan bahwa Form post ini Itu berasal dari Website kita Karena apa Karena kalau webnya Berasal dari Web jahat Itu Dia tidak tahu Tokennya itu apa Jadi dia waktu Ngirim ke sini Otomatis kita akan Tolak Wih Lu ngirim data Tapi gak ada tokennya Berarti lu bukan dari Website kita gitu Jadi kita reject Jadi simpelnya kayak gitu Nah kalau misalnya Ada tokennya Kita tahu Kalau request ini Dari kita Jadi misalnya Kalau misalnya kita Sudah tambahkan Di dalamnya ini Sudah ada yang namanya CSRF token Nah jadi Nanti kalau requestnya itu Berasal dari website kita Jadi dari sini Dia Misalnya ya Ngirim ke sini Ini adalah Form post Tapi kan dia ditambahkan Token Nah karena dia Ditambahkan token Ketika diterima Soal website kita Yaudah Diterima Karena tokennya Benar Nah tapi Kalau ke sini Ini kan tidak ada Tokennya Karena si webnya Itu web jahat kan Gak tahu tokennya Apaan nih gitu ya Nah Problemnya adalah Kalau misalnya Ngirim datanya Gak pakai token Yaudah Simple Yaudah itu bukan Dari kita Berarti kita reject Nah Kenapa One time token Karena kalau tokennya Itu satu Dipakai selamanya Ya nanti Si web jahatnya Tahu gitu ya Tinggal sekali-kali Buka website kita Oh tokennya A gitu ya Yaudah tinggal Dia tempein aja Di web jahat ini Itu problemnya Jadi gak boleh Tokennya itu Satu kali Gak boleh Jadi setiap request Itu harus berubah-rubah Terus tokennya Nah selain itu Tokennya itu Harus bisa divalidasi Bahwa ini beneran Token kita Misalnya teman-teman Tokennya pakai Ini misalnya UUID Nah nanti kan Si web jahat gampang Yaudah tinggal kirim aja Form post Plus misalnya Token UUID Gitu ya Itu gampang Di replikasinya Jadi selain Tokennya itu Harus one time token Tokennya juga harus Bisa kita validasi Ini beneran token kita Atau bukan Ada banyak caranya Contohnya misalnya Teman-teman bisa simpan Datanya di database Gitu ya Jadi ini database Jadi disini ada Tokennya Jadi setiap teman-teman Bikin halaman form Misalnya Keluar halaman form Itu kita akan Insert data token Ke database Lalu tokennya kita Sisipkan di formnya Ya Setelah itu mungkin Dalam jangka waktu Berapa menit Misalnya ada 5 menit Dan sebagainya Itu kita delete aja Tokennya gitu ya Nah seperti itu Artinya apa Artinya token ini Si web jahat itu Tidak bisa Bener-bener Nebak gitu ya Kalau dia mengirimkan token UUID Waktu kita cek ke database Jadi ini cek dulu Misalnya cek tokennya Kesini Ini kita bilang Cek token Ternyata tokennya Tidak ada Gitu ya Di database Yaudah berarti ini Walaupun dia mengirimkan token Tapi tokennya bukan dari kita Berarti kita reject juga requestnya Jadi ini tidak bisa nih Jadi ini beneran tidak bisa Nah jadi seperti ini Caranya Jadi ini adalah Sebenarnya ini saya mau jawab pertanyaan Ada yang nanya Kang bahas tentang CSR app Nah saya jelasin dari awalnya Permasalahannya kenapa Gitu ya Dibutuhkan yang namanya CSR app ini Handle CSR app ini Oke kita akan lanjutkan ke demo Sebenarnya ya Ketika teman-teman pakai framework Seperti contohnya Laravel Ruby on Rails Jengo dan lain-lain Sebenarnya ini semua sudah di Handle gitu ya Anggap aja teman-teman Bikin semuanya manual ya Kenapa? Karena biar teman-teman tahu Gimana cara kerja di belakangnya Jangan sampai teman-teman Cuma ngerti Oh ini Tinggal pakai kayak gini aja ya Tapi teman-teman Tidak tahu cara kerjanya gimana Nah kita akan coba langsung demokan Saya demokan kebutuhan pakai Kotlin ya Harusnya teman-teman Sama aja nanti Di bahasa programan apapun Caranya sama harusnya Untuk demonya Oke Jadi kita tahu ya Sekarang ini ada website jahat nih Yang coba kirim transfer ya Ke website kita Nah jadi kita harus implementasi Yang namanya CSR app Token ya Jadi validasi Kalau harus ada tokennya Nah gimana caranya? Oke Saya nggak akan koding dari awal Takutnya kelamaan Saya udah bikin brands ya Nah saya akan coba Compare With brands Nah saya punya Brands namanya Feature CSR app Nah seperti ini Nah ini perubahannya Oh ya sorry Ini maksudnya Nah ini Compare with brands CSR app Oke Apa aja yang berubah? Nah yang pertama Saya bikin yang namanya CSR app helper ya Jadi ini semacam Utility untuk CSR app nya Nah disini Kebetulan saya menggunakan Redis untuk menyimpan datanya Nah disini saya menggunakan Database nya adalah Redis Seperti itu Nah kenapa pakai Redis? Ya sesimpel Karena biar cepat aja sih Karena kan request token itu kan Harus one time Bisa auto expire Setelah itu juga Perlu cepat gitu ya Nah jadi saya bikinnya pakai Redis Sebenarnya teman-teman Nggak wajib pakai database Contohnya teman-teman bisa Tokennya itu pakai JWT Kenapa? Karena JWT kita bisa verifikasi ya Tokennya dari kita atau bukan Tapi disini kebetulan Saya demonya pakai Redis Kalau teman-teman Mau nanti pakai JWT Itu boleh, nggak masalah Oke jadi disini Saya bikin sebuah utility ya Namanya CSRF helper Saya bikin dua function Pertama adalah Generate token Untuk bikin tokennya Yang kedua adalah Validate token Untuk validasi apakah tokennya Milik kita atau bukan Generate token itu Simple banget Saya cuma bikin UUID Lalu setelah itu UUID nya saya simpan Di Redis ya Nah selama 5 menit Jadi ini seperti itu Lalu saya balikin Token UUID nya Simple Jadi gitu doang Nah jadi ini cuma disimpan selama 5 menit Artinya kalau orang buka form Lalu bengong 5 menit Ketika disubmit Otomatis sudah expire Nah teman-teman tinggal pikirin aja Mau seberapa lama token itu Jadi orang itu Misalnya kalau buka halaman Ditinggalin lama gitu ya Satu jam Ya otomatis dia expire Jadi seperti itu Oke lalu ada validate token Validate tokennya gimana? Ya simple aja Dari token ini Saya cek Apakah dia kosong Atau Apakah dia Kebetulan disini sebenarnya Pengecekannya adalah Apakah ada di Redis atau enggak Gitu ya Kalau ada saya hapus Berarti balikannya adalah Benar gitu ya Valid Tapi lebih simple Saya pakai ini aja Saya coba delete ya Tokennya ke database Ke Redis Kalau berhasil di delete Berarti tokennya ada Gitu ya Berarti kita anggap valid Tapi kalau ketika kita delete Gak ada Artinya kan berarti tokennya Gak ada gitu ya Berarti otomatis kita anggap gagal Jadi simple banget ya Jadi cuma bikin 2 function Untuk bikin token Lalu validate tokennya Nah lantas Gimana cara penggunaannya? Ya simple juga Nah disini adalah Transfer controllernya Jadi simple banget Disini kita cek Jadi simple nya adalah Saat saya mau render HTML transfernya Saya akan kirimkan Data tokennya Jadi token Lalu saya ambil Buat dari CSRF Generate token Jadi setiap Tampil Halaman Form untuk transfernya Saya akan generate Token terus menerus ya Jadi bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Kayak gitu Nah setelah itu Nah di Post transfer ini Berarti saya perlu Cek ya Saya dapetin tokennya Kalau tokennya ada Lalu saya validasi ya Kalau ternyata Dia bukan token milik kita Ya kita simple Kita returnkan error Misalnya disini Invalid token Jadi sesimpel Seperti itu Nah jadi setiap Request ini Teman-teman bisa ini Pindahkan ke Middleware Misalnya Jadi di semua Form post itu Teman-teman harus Pastikan validasi Ada tokennya Misalnya seperti itu ya Nah ini contohnya Simple aja Nah jadi dengan Seperti itu Kalau tokennya Nggak valid Saya balikan error Kalau valid yaudah Saya transfer Dan lain-lain Oke jadi di halaman Ininya Webnya Jadi contohnya Di transfer gitu ya Nah disini Itu berarti Saya wajib Menambahkan token disini Jadi di halaman Di setiap form ya Itu contohnya kita Transfer ini Itu saya ada Input type-nya adalah Hidden Lalu dia ada Tokennya Jadi ini dari yang tadi ya Dari CSRF token tadi Oke selanjutnya Ini halaman errornya Kalau terjadi error Saya bilang Kalau ini error Oke selesai Jadi itu aja Oke saya akan coba ya Sekarang jalankan lagi Saya pindah branch dulu Oke saya coba Jalankan ulang ya Jadi sekarang itu Di form kita Sudah ada proteksi CSRF tokennya Oke kita coba ya Jadi kita akan coba Saya akan coba Buka lagi disini Transfer Nah seperti ini Saya akan coba Inspect dulu Kita akan coba Lihat di bagian Elemennya ya Disini Saya akan coba Inspect Oke saya akan coba Perbesar Takutnya gak kelihatan Nah Oke Kalau teman-teman perhatikan Sekarang di formnya Itu ada input Type-nya adalah Hidden Oh disini ada CSRF tokennya ya Nah disini Kalau saya coba Repress lagi Saya coba Repress Nah lihat Dia akan selalu Berubah tokennya Karena tadi Kita bikinnya One time token ya Dan dia otomatis Disimpan di Redis Selama 5 menit Jadi gak perlu khawatir Kalau nanti Udah expire Ya nanti dia akan Hilang dari Redis Otomatis Atau kalau teman-teman Gak mau pakai Redis Baik lagi teman-teman Bisa pakai JWT Kalau teman-teman mau Nah artinya disini Ada tokennya nih Jadi kalau saya Contohnya kirim Contohnya ke Kennedy Jumlahnya Seribu Kalau saya kirim Maka dia akan Sukses seharusnya Nah sukses ya Karena tadi ada tokennya Lalu tokennya Di verifikasi Dan oke Nah sekarang kita coba lagi Saya coba lagi Nah sekarang saya coba Ganti tokennya ya Jadi saya akan edit Di inspect element Salah tokennya Ya seperti ini Saya coba Kennedy jumlahnya Seribu Saya coba kirim Nah lihat Tokennya tidak valid Kenapa? Karena memang token salah Itu tidak ada di website kita ya Di Redis gitu ya Jadi otomatis kita bisa Menjaga Ketika ada orang Yang mengirim ke Formpost Termasuk ketika Misalnya Baik lagi nih Kalau misalnya Ini website hackernya Ya Ini kan website hackernya nih Ya Dan disini otomatis Dia tidak punya tokennya Ya Dan dia juga memang Tidak akan tahu Tokennya apa Jadi Kalau dia nanti Coba bikin Formpost Yang kayak tadi lagi Ketika kita coba download Ya Lihat Tokennya tidak valid Ya Jadi dia akan Ngirim ke website kita Tapi ternyata Tokennya tidak valid Kenapa? Karena di website dia Itu tidak ada tokennya Nah jadi inilah Asal muasal ya Fitur-fitur yang ada Di web framework Seperti Laravel Ruby on Rails Django Dan lain-lain Yang namanya CSRF token Jadi untuk menghindari Gimana caranya Formpost kita Itu tidak gampang Istilahnya itu di-hack ya Karena kalau misalnya Kita tidak menambahkan CSRF token protection ini Ya otomatis Website kita Gampang banget Di-hacknya gitu ya Walaupun mungkin teman-teman Oh saya memang Tidak bikin Website ini Misalnya Website apa Website Bank gitu ya Jadi tidak Tidak masalah lah gitu ya Kalau ada orang yang Formpost Ya bayangin aja misalnya Kalau teman-teman Misalnya bikin web Misalnya sosial media gitu ya Nanti bisa aja orang Bikin Website jahat Yang auto nge-posting Ngespaming gitu ya Contohnya dia ngirim Wey tolong follow Akun saya gitu ya Padahal orangnya Tidak ngerasa nge-post Tapi gara-gara Buka website jahat itu Jadi seakan-akan Dia nge-post Sesuatu Contohnya link yang Berbahaya gitu ya Atau link yang dewasa Kayak gitu Itu kan bahaya banget Gara-gara Kita tidak memproteksi Semua formpost kita Jadi ini jangan Dispelekan ya Jadi teman-teman Wajib implementasi CSRF token ya Ketika teman-teman Bikin website Jadi itu Pembahasan tentang CSRF token Sampai jumpa di video selanjutnya Ketika teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.